Intro Sumarno seorang buru tani sudah 5 tahun tidak bisa mencari nafkah sedangkan istrinya Sartik seorang disabilitas akibat penyakit polio yang dideritanya sejak dari lahir untuk menyambung kehidupan dalam membiayai dua orang anaknya yang masih sekolah dan pengobatan sang suami Sartik terpaksa menjadi buruh cuci dengan penghasilan hanya 1.200.000 rupiah Ketua PCP Muhammadiyah Air Putih Irfan Idris mendengar ada warga yang menderita lumpuh sejak kurang lebih 5 tahun pemuda Muhammadiyah merasa terpanggil dan turun langsung ke rumah Sumarno dalam kunjungannya tersebut pemuda Muhammadiyah memberikan sembako dan uang penalikasi berharap agar para dermawan lainnya dapat menyisihkan sebagian rezekinya untuk membantu keluarga Sumarno yang sedang ditimpa musibah berapa lama Pak suaminya? 5 tahun setengah awal-awal penyakitnya seperti apa penyakitnya? keram, pegal-pegal, kebas, panas katanya kepalanya, langsung romong semenjak itu kakak lah menjadi tanggung apa yang bisa kakak kerjakan kami ini? cuci, gosok Alhamdulillah tujuan pemuda Muhammadiyah datang ke rumah musibah ini yaitu ingin sedikit berbagi karena pemuda Muhammadiyah ada suatu garakannya, garakan al-ma'un sering berbagi kepada masyarakat untuk kemasalahan umat pada hari ini kami ada membuatkan sedikit sembako untuk ibu yang berada di rumah ini istilahnya bisa membantulah beberapa hari untuk kebutuhan hidupnya dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkah melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati